Rumah itu sudah lama kosong sebelum keluarga Sinta pindah. Terletak di desa kecil, rumah tersebut terkenal dengan kisah-kisah aneh yang membuat banyak orang segan tinggal di sana. Sinta, gadis berumur 11 tahun, sangat senang punya kamar baru di loteng meskipun terlihat tua dan seram. Di kamar itu ada lemari kayu tua yang sudah berdebu, namun Sinta merasa aneh, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menatapnya. Suatu malam, saat orang tuanya sudah tertidur, Sinta merasa ingin sekali membuka lemari itu. Bayangan pintu lemari yang tertutup seakan memanggilnya. Perlahan, ia meraih gagang pintu lemari dan menariknya hingga terbuka. Di dalamnya, ada sebuah boneka tua yang memakai gaun berwarna kusam. Mata boneka itu terbuat dari kaca hitam yang besar, dan meski boneka itu tampak rusak, Sinta entah mengapa merasa terhipnotis oleh tatapannya. Namamu siapa? Sinta berbisik, seakan-akan boneka itu bisa mendengar. Malam itu, Sinta tidur sambil memeluk boneka tersebut, tidak tahu bahwa sejak ia membawanya keluar dari lemari, kamar itu mulai terasa aneh. Suara berbisik kadang terdengar dari sudut-sudut ruangan, dan Sinta merasa seperti ada yang memperhatikannya. Esok harinya, ibunya melihat boneka itu dan merasa ngeri. Dari mana kamu mendapat boneka ini, Sinta? Dari lemari di kamar, M.A., ijawab Sinta polos. Ibunya tanpa ragu sejenak, seolah mengingat sesuatu yang pernah ia dengar tentang rumah itu, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Namun, sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Setiap malam, Sinta mendengar suara langkah kaki kecil yang berjalan-jalan di kamarnya. Terkadang ia melihat bayangan melintas di cermin kamarnya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Puncaknya, suatu malam, Sinta terbangun karena mendengar suara yang sangat pelanamun jelas di telinganya. Iyaku lapar, Sinta? Suara itu berasal dari boneka yang duduk di sudut kamarnya. Boneka itu menatapnya dengan mata hitam yang besar, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Tubuh Sinta membeku, ketakutan yang luar biasa menguasainya. Boneka itu kembali berbisik, Iyaku ingin teman bermain. Sinta menutup matanya dan berusaha tidur, berharap semua hanya mimpi. Tapi keesokan paginya, ibunya menemukan Sinta duduk di pojok kamar dengan wajah pucat, matanya terbuka lebar, seolah kehilangan jiwa. Dan yang lebih aneh lagi, boneka itu sekarang ada di pangkuannya, dengan senyum aneh yang tak pernah ada sebelumnya. Sejak itu, boneka tersebut selalu duduk di sana, dengan mata hitam besar yang terus memandang, seolah sedang menunggu-menunggu teman bermain baru.